Intro Anda baru sebulan cerai, sudah banyak lakor yang menggoda Anda. Banyak. Contohnya dikasih apa? Bukan lakor sih. Hai. Apa kabar Manafa? Baik, 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 baik sekali luar biasa hari ini. Apa kabar bang? Cantikan bos, saya gak bohong dong kalau bintang tamunya cantik. Apa? Waktu saya sebelum jadi pengacara top, Anda sudah sangat cantik. Sekarang kok makin cantik, rahasianya apa? Amin. Rahasia yang paling pertama ya? Ya. Boleh gak bantalnya agak digeser, biar saya bisa melihat kecantikanmu. Jangan dibutuhkan dong. Kecantikan itu bukan dari luar bang, tapi dari dalam. Jadi mau ketutup kayak wapapun tapi ngerti warnanya ke luar. Nanti akan lihat bahwa para lakor lihatnya hal yang berbeda. Kok jadi para lakor bang? Iya lah, cuma lihat. Tapi lebih enak begini, karena kalau ada standarannya. Oke, nanti buka ya. Oke, oke. Apa rahasianya Anda tetap cantik? Apa rahasianya saya tetap cantik? Banyak-banyak ngucap syukur kayaknya. Olahraga? Olahraga itu standar. Aku gak terlalu olahraga yang setiap hari atau yang seminggu harus tiga kali. Itu hidung asli atau operasi tuh? Asli, puji tahu. Asli ya? Sampai ke bawah gak ada bekas mesin-mesin apa gitu loh. Dirubah-rubah di operasi gak ada? Gak ada. Emang udah cantik dari sananya bang. Berhubung lah laki-laki yang memiliki kamu ya. Oke terus, terus. Sekarang kegiatannya apa aja? Kegiatan kamu apa sekarang? Kegiatan sekarang tahun depan itu ada mau syuting film layar lebar. Ada dua film layar lebar. Terus abis itu sekarang lagi ada kontrak sama salah satu TV juga untuk acara reguler. Terus ngurus anak. Tapi yang denger-dengar kabar berarti sekarang kak Nava udah sendiri lagi. Ya. Ya. Apa-apa sendiri? Ya bang kalau sendiri set langsung bangun. Sejak kapan kamu sendiri? Apa? Kamu katanya udah sendiri? Baru satu bulan sih. Satu bulan ya? Jadi udah putusan nikah nih? Udah putusan. Artinya apa nih? Sudah? Sudah? Sudah membuka diri kepada... Berondong? Usaha? Atau Lakor? Atau gimana? Yang nomor tiga pasti enggak. Yang mana? Lakor enggak? Enggak dong. Yakin kak? Aduh. Bukannya kabar-kabar burung ada wanita-wanita pelakor? Wanita-wanita pelakor yang? Yang deketin suami kakak. Eh mantan suami sorry. Oh mantan suami. Iya, iya, iya. Kalau gitu saya nanya deh. Kenapa anda cerai? Kenapa saya cerai? Eh... Itu dia bang. Saya enggak bisa jabarkan kenapa saya cerai. Tapi apakah karena ada pihak ketiga? Atau karena... Dengar-dengar ada video, ada c*** di video. Apa itu benar ceritain? Itu yang membuat kak Guga cerai? Enggak. Enggak. Itu mah enggak ada apa-apa. Jadi suami... Suami misalnya c*** di video itu apakah benar? Dan you menerima itu kenyataan hal biasa bagi selebriti? Kalau dibilang hal biasa pasti enggak ya. Oke. Pasti bagaimanapun juga setiap semua istri kalau melihat ada kejadian-kejadian seperti itu pasti hatinya pasti tersakiti. Itukah yang menyebabkan anda Guga cerai? Kalau cuma dibilang video-video yang terekspos di TV tidak. Ada hal lain yang lebih fatal? Ada hal lain. Apakah itu dari penghasilan atau...? Kalau dari penghasilan enggak ya. Saya sampai sekarang puji Tuhan masih... Bukan dari apakah karena kamu lebih banyak cari duit dari lakimu atau apa. Kalau enggak ini Hotman Paris. Coba. Eh... Eh... Si abang. Nyeh... 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 Anda itu saya kenal wanita yang sangat smart. Cantik. Kenapa waktu anda nikah kenapa pilih tidak pilih laki-laki yang sudah matang, berduit, naik... Naik... Morjolo gitu. Hahaha. Kenapa? Kenapa anda tidak memilih... Sepertinya anda memilih anak muda yang... Ya anda tahu lah masih muda. Tentu dari penghasilan pun itu kita udah ngerti lah. My question is why? Why don't you call me at that time? Hahaha. Karena Zack hatinya baik sebenarnya. Baik? Baik. Dia hatinya baik sekali. Secara biologis? You like him? Eh... Secara fisik saya juga suka. Dia tipe kamu? Tipe saya. Secara batinia kamu puas? Eh... Puji Tuhan. Materi juga puas? Puji Tuhan. Begitu cepat harus diakhiri dengan perceraian? Kalau memang puas banget... Kali ini udah-udah perkawinan, kebutuhan material dan immaterial dipenuhi. Ya itulah. Kalau gitu kenapa harus ke pengadilan dong? Ya. Kan prosesnya... Ada hal lain yang lebih parah nggak? Ada. Ada hal lain yang lebih spesifik. Uang? Kesetiaan? Ehm... Kayak ini ya, nanya kayak pengacara ya? Yes. Karena kita topik itu. Apakah... Oke, oke. Saya nggak pernah. So, answer the question. Why? I answer the question. Okay, maybe... I choose number two. Apa itu? Loyalty. Oke, loyalty. Eh... Kan benar kan terkait apakah... Jawabannya udah ya. Loyalty. Apa yang bikin kau itu dari single loyalty kurang? Apakah video-video yang katanya ada di diskotik... Atau apa? Oh itu nggak ada... Ada yang lebih parah lagi? Ada yang lebih parah lagi? Saya nggak... Selain video. Saya tidak bisa cerita apakah ada yang lebih parah atau ada yang lebih rumit. Tapi ada. Tapi yang pasti saya cuma bisa jelaskan bahwa... Lebih rumit. Ada pihak ketiga yang lebih rumit begitu? Gimana cara kak Nafa menguatkan hati ngeliat video atau foto suami yang beredar di media sosial gitu kak? Coba bagi tipsnya kak. Ya caranya menguatkan hatinya... Ya langsung gugacar ya itu dia caranya. Ya enggak kan. Kan nggak langsung bang. Ini ada prosesnya dulu. Itu cara menguatin hatinya gimana. Ya berapa lama Anda kuat melihat itu? Di 8 tahun. Sebelum Anda menemukan berapa lama yu baru kuat cerai? Di 8 tahun? 8 tahun? 8 tahun sudah terjadi. Oke. Kamu bertahan 8 tahun? Iya. Apa yang akhirnya membuatkan Nafa ikhlas melepaskan Zack? Sebenarnya saya nggak ikhlas. Saya kalau dibilang saya masih bertahan masih bisa nggak? Masih. Terus apa akhirnya yang luluskan? Nafa masih mau bertahan nggak? Masih. Ada pertanyaan begini. Terus kenapa nggak dipertahankan? Jawaban saya karena Mika. Kenapa tapi aku sayang Mami doang. Iya. Mikaela ya nama anaknya? Mikaela. Terus Mikaela cara kakak menyampaikan kalau misalnya Mami sama Deddy udah berpisah nih ke anak itu. Sampai sekarang sih sampai sekarang aku belum menyampaikan kalau kondisi saya sama Zack itu sudah bercerai. Karena mungkin anak belum bisa terima kayaknya ya. Karena kan Mika itu sangat mencintai papahnya dan papahnya juga sangat deket sekali sama Mika pas waktu awal-awal Mika baru lahir. Mika umur 1 tahun sampai Mika umur 3 tahun. Sampai Mika umur 3 tahun. Jadi sekarang masih nanya-nanya Deddy di mana? Masih. Jadi itu part yang paling berat dalam perceraian itu itu. Ada pertanyaan begini. Kecantikan kamu itu sudah benar-benar almost perfect. Tadi waktu anda duduk di ruang istirahat sama saya benar-benar saya terpukau. Oke. Tapi anda sudah begitu cantik sebagai istri. Tapi kok tetap masih ada faktor pihak ketiga. Pertanyaan saya. Apakah memang itu sudah sifat *** laki-laki bahwa di awalnya cantik lama-lama pudar. Atau memang selalu laki-laki itu suka makan rumput tetangga gitu. Ya tergantung hati laki-lakinya bang. Maka saya ceritakan kamu. Kurang apa lagi kamu? Bodi oke. Otaknya juga smart. Hidungnya tidak operasi. Tidak ada bagian yang operasi. Kenapa? Apakah Bang Hotman juga kayak gitu? Kenapa? Begitu juga? Saya kira in general laki-laki begitu. In general laki-laki. Saya juga. Minimum berkurang. Oh berkurang. Berkurang rasa *** kita sama pasangan kita itu sudah pasti. Cuma pasangan kita itu ada yang menahannya tidak harus cerai. Oh iya iya. Ada yang bertahan. Ada yang bertahan karena mungkin dikasih banyak ruko, dikasih banyak mobil. Seperti istrinya Bang Hotman. Kenapa? Seperti istrinya sampean. Kasihnya Bang Hotman berarti ngebaking dong selama ini. Saya unsur tersebut. Tapi saya baik sama istri saya. Ya tapi kalau memang benar seperti itu bojonya istrinya Bang Hotman salut. Ya. Saya salut buat tanke yang ada di rumah. Ya luar biasa. Tapi kan menemukan laki yang baru akan problemnya sama lagi. Oh iya makanya. Akan tetap lagi dapat yang baru. Dia dapat lagi yang lebih cantik akan pergi lagi. Jadi akan lingkaran setan. Makanya. Kenapa anda wanita itu tidak mengalah sedikit gitu loh. Oh iya. Biarkanlah laki-laki. Karena berbagai penelitian 90 sekian persen laki-laki itu sifatnya selingkuh. Oh Tuhan. You just keep it. And wait. Sampai kembali ke rumah. Emang-emang gak takut sama yang dikasih Ruko di rumah? Begini. Saya udah bilang. Saya itu sebagai bapak. Nilai saya 9,5. Oh wow. Oke. Tapi sebagai suami mungkin nilai gak 6. Artinya apa? Kunci kesuksesan bagi laki-laki adalah. No matter how beautiful pacar di luar. Istri tetap harus selalu number one. Perhatikan konglo-konglo yang sudah sukses itu. Istrinya gak pernah goyang dari singgah sana. Makanya. Ini juga. Kasih tau kepada teman-temanmu. Kalau suami kamu selingkuh. Jangan buru-buru pergi dari istana. Itu malah membuat sainganmu menjadi pemenang. Karena dia akan ambil alih istana. Wait. Dia akan kembali. Apalagi kalau sudah ada anak. Wani akan kembali. Karena pada akhirnya. Secantik semolek apapun. Cinta dan nafsu itu akan turun. Akan mulai apa. Mulai menurun dengan wanita yang baru. That's the sad answer. The saddest word yang keluar dari mulut seorang laki-laki. Dari siapa? Mulut seorang laki-laki. Aku menceritakan apa adanya. Karena apa? It's okay. That's the reality. Ini loh. Ibaratnya misalnya. Data. Anda misalnya ini sudah menjadi nyonya rumah. Punya anak bahagia. Hanya gara-gara. Misalnya suami kamu punya yang muda. Kau langsung kabur. Ya. Akhirnya kan dia jadi pemenang. Saya cuma mau bilang bahwa perempuan ini adalah. Makhluk Tuhan yang terkuat ya. Perempuan yang mana? Semua? Semua perempuan. Bagaimana mungkin ada yang terkuat. Emang laki-laki ini selingkuh dengan perempuan juga. Berarti sama-sama tidak kuat dong. Ya benar. Iya dong. Mana mungkin kita selingkuh dengan tembok. Menyesal ya? Menyesal? Masa istrinya Bang Hotman diem aja dikasih ruko? Karena saya masih dalam batas-batas tertentu. Saya punya anak tiga semuanya lulusan fakultas hukum Inggris. I trained. Oke. Saya sebagai bapak jujur nilai saya sembilan setengah. Sebagai suami nilai enam. Atau mungkin lima plus-plus lah. Jadi ada segi positifnya gitu loh. Makanya saya bilang. Kak gak ada laki-laki yang perfect. You dapat suami yang baru pasti nanti. Anda nikah datang lagi yang baru. Ada Sarono. Ada. Ada Joko. Ada siapa gitu loh. Ada Jessie. Ya benar. Murdo Joko. Semakin berduit itu laki semakin banyak godaan. Dan pasti rasa di rumah itu akan berkurang. Oh iya. Kalau kita buru-buru gugah cerai. Apa itu gak menyesal nanti kamu? Gimana? Menyesal apa deh? Pertanyaannya agak sulit ya. Kenapa? Karena kita kan sama-sama perempuan Bang. Gak segampang itu. Karena ini gini. Karena itu kan dari sudut pandang pria memang seperti itu. Tapi ada dari sudut pandang perempuan itu kan bicara soal perasaan. Bicara soal ketahanan. Bicara juga soal bagaimana mereka harus mendidik anaknya supaya mereka tidak melihat ayahnya yang seperti itu. Jadi artinya anda melihat aspek negatifnya sudah lebih besar dari positifnya. Betul. Betul. Oke. Untuk pertumbuhan Mika ya. Jadi anda sudah gak kuat lagi memang gitu? Kalau dibilang saya sudah gak kuat mungkin kalau masalah kuat saya masih mungkin ya. Mungkin Tuhan masih izinkan saya buat kuat. Tapi untuk Mika, untuk Mika anak saya mungkin ini kayak jeda gitu loh. Kayak supaya ada hal-hal yang saya tidak mau mengizinkan anak saya untuk melihat. Sekarang kamu single habis ya? Saya single habis ya. Putusan cerainya sudah keluar? Iya, iya. Oke jadi tadi adakah tadi bicara kesetiaan? Apakah kesetiaanmu itu bisa luluh? Apabila ada datang cowok seperti saya dengan godaan seperti ini. Kita realiti aja deh. Kedikasih kau vila mewah di Bali. Ya. Dulu saya juga begitu. Kasih vila mewah di Bali. Kasih lah ***. Apakah kamu memang sekarang ini. Akan kuat bertahan dengan godaan lakor seperti saya? Climing. Climing. Wuuuh. Try. Yes. Why you are so sure? Kenapa anda begitu yakin? Because itu udah terjadi banyak sekali bang. Oke. Selama anda nikah sudah banyak godaan? Bukan. Pas waktu baru cerai. Anda baru sebulan cerai sudah banyak lakor yang menggoda anda? Banyak. Contohnya dikasih apa? Bukan lakor sih. Single. Tapi laki-laki berduit lah. Ya laki-laki berduit. Caranya gimana? Apa yang ditawarin? Yang punya jet pribadi ada. Oh iya? Ya yang main di properti apa segala macem. Semuanya banyak berjejer. Terus? Ya. Cuman itu. Bahwa itu kan bicara soal ikatan. Ya. Ikatan. Bahwa kayak kemewahan, tas, mobil mewah. Itu keinginan yang memang ya wajar semua perempuan mau. Semua seluruh dunia mau. Melihat gemerlap. Melihat berlian. Melihat rumah mewah. Apa segala macem. But it's not me. And I thank God for it. Anda tidak iri melihat artis ya. Di mana-mana. Di mana-mana. Tidak. Saya jalan-jalan sama mereka. Saya gak pakai berlian. Saya gak pakai tas. Ya kalau mereka mau main sama saya. Mereka mau main sama saya. Karena saya apa adanya. Bukan karena walaupun. Istilahnya walaupun Nafa gak pakai. Walaupun Nafa gak pakai berlian. Walaupun Nafa gak pakai langsung. Saya mau berteman sama dia. Bukan karena dia punya. Karena dia punya ini. Karena dia punya itu. Coba sebutkan. Tapi. Selama ini. Yang terjadi memang seperti itu. Coba sebutkan contoh yang paling konkret. Gak usah sebut nama ya. Godaan dari laki-laki berduit. Sejak anda cerai. Diapain kamu itu. Contoh konkret ya. Apakah dari pejabat. Dari menteri. Atau dari mana gitu. Oh enggak. Enggak. Lebih banyak pengusaha kayaknya ya. And.. Apa ditawarin. Apakah liburan ke Paris atau? Tawarinya banyak banget ya. Mau gak jadi istri saya. Saya berjanji mau. Bahagiain kamu. Saya sudah punya anak segini. Ini usaha saya. Bla 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 bla. Anda menolak. Ya. Why? Mau ngapain? Mau cari kekayaan Yang anda cari hidup ini apa? Perkenangan Kenapa? Perkenangan Maksudnya? Perkenangan itu harga Itu harta dari semuanya Coba bos aku pengen tanya Bos pernah patah hati gak? Saya? Ya Pernah tapi gak sampai patah Sama siapa? Sama Tante Mer? Ya iyalah Pas waktu Bang Hotman putus sama Tante Mer Tante Mer tuh lagi syuting sama aku Senekon Curhat apa aja? Galau parah pokoknya Galau parah? Karena kehilangan bawa Kehilangan hartanya Bang Hotman Oh kehilangan bawa Maksudnya apa? Terlalu cinta atau apa tuh? Kayaknya cinta ya Emang bos ngapain Tante Mer kok sampai galau gitu katanya? Tega banget sih Itu saya jujur Kalo istilahnya Buku Textbook That's the greatest love of all Nyanyi kalo gitu The greatest love ever Tante Mer Wow Tadi bilang apa tadi? Tante Mer bukan Kan katanya banyak The greatest love of all itu anak lagi Betul Setuju Tepuk tangan dong Yaudah gini deh sekarang aku coba tanya ke kanalva deh Oke Nih gapapa ya kaya Nih aku nanya mah jangan kesinggung ya kaya Kalo kenapa udah dikasih apa aja sama Zach Apa bertanggung jawab kaya si Bos Apakah Apakah anda Saya tangkapi Apakah selama perkawinan Sesudah perkawinan ini Anda secara materi cukup? Bertanggung jawab gak? Terus keren gak sama anak Enggak loh Ini dengan Hokman Paris cuma jarang 1 meter nih Ya Terus kenapa? Answer the question Semuanya baik-baik aja sih Dari hal materi Sampai sekarang pun dia juga tetap ngasih nafkah Malah 2 kali lipat Takkan puji Tuhan Sekarang kan dia lagi syuting stripping juga Ini contoh Oke gini gini aku ambil minum dulu buat bos ya Ini contoh yang saya salut Oke Karena apa? Dia masih memuji pasangannya walaupun dia sudah sedih Jangan sekali-sekali jelek-jelekkan pasangan kamu Betul I did the same Ya Ini contoh hebat kamu tuh Oke bos aku mau ambil minuman dulu buat kenapa Buat bos juga ya Sebentar nanti saya balik lagi Jangan Jangan sedih Tenang aja Oke Oke bang terus apa lagi pertanyaannya Oke Anda tadi kan Anda tadi kan bicara Kesetiaan Ya bicara soal kesetiaan Anda mau memproklabirkan bahwa Kamu itu adalah wanita setia Benar? Enggak Enggak saya tidak memproklabirkan setiap saya Tapi Apakah selama 8 tahun kamu nikah kamu setia? Puji Tuhan setia Tidak pernah selingkuh? Enggak Tidak pernah? Tidak Apakah sebelum kau nikah dia adalah laki-laki pertama dalam hidupmu terutama dalam kehidupan? Tidak saya cuma pernah pacaran 4 kali doang Pernah pacaran 4 kali? Dan selama pacaran 4 kali sebelum nikah anda sudah bergaul gaya barat? Gaya Depok? Gaya Danau Toba? Gaya Depok Gaya Depok Gaya Depok tuh ya kayak gimana? Kalau gaya barat kan Sebelum nikah Ya berarti saya gaya Depok Empat nih Masuk kamu waktu malam pengantin Ya tanya aja sama Zek Aduh untung banget dia ya Yakin lo tuh Ya tanya aja sama pacar-pacar saya Waktu anda nikah anda sudah terkenal kan? Saya sudah terkenal Jadi Saya pacaran cuma yang serius 2 kali doang Boleh dikelarin disini Gak boleh juga kali ya lo Ingat apa dong? Gak bisa saya cuma Gak boleh bang Itu gak boleh keluar disini Itu privacy Ya Maksud saya anda kan bicara tentang Yang pasti Saya cuma Berhubungan dengan 2 laki-laki Dan sampai malam pertama anda masih Jadi itu Saya tidak akan menjawab itu Oke Ada sedikit cara juga Ada jawabannya Ya Oke Saya tidak salah kamu Terima kasih Saya tidak salah kamu Ini untuk kan Alva Ini buat bos Kopi hitam tanpa gula Tuh Saya tahu kan apa yang bos mau Ngomongin Hebat Tak jawabannya Hehehe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.